Oke gengs, sebelum memulai video ini, marilah kita bersama-sama untuk membangun channel ini ya Dengan cara tekan klik tombol subscribe, ya agar subscribe-nya nggak sedikit lah ya Oke gengs, videonya akan dimulai dalam 3, 2, 1 Here we go Oke gengs, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini kita punya soal perbedaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku antara lain Oke, kalau pada tumbuhan lumut kan kita tahu bahwa pergiliran keturunannya ya Pergiliran keturunannya itu gametovid yang lebih dominan Tumbuhan lumut gametovid yang dominan, kalau tumbuhan paku sporovid yang dominan Nah dari jawaban disini ya, kita tahu bahwa D tumbuhan lumut berupa gametovid yaitu benar Dan tumbuhan paku berupa sporovid, ini benar ya gengs Jadi kita kunci dulu jawaban yang D ya Kalau misalkan A tumbuhan lumut berklorofil, tumbuhan paku tidak Nah ini salah gengs ya, tumbuhan paku juga punya sporovil ya gengs Berklorofil, habitat tumbuhan lumut adalah di air, tumbuhan paku di darat Kalau tumbuhan lumut juga ini kan ya ada di tempat darat ya, biasanya di lembab-lembab gitu gengs Nah, kalau yang C tumbuhan lumut bersepora, tumbuhan paku berbiji Nah ini kayaknya ya agak ada kesalahan Jadi yang C ini salah gengs Kalau yang E, tumbuhan lumut mempunyai akar, tumbuhan paku berupa rizoid Nah ini ya terbalik nih gengs ya, kalau tumbuhan lumut itu akarnya berupa rizoid Kalau tumbuhan paku ya mempunyai akar sejati Karena kita tahu bahwa tumbuhan lumut ini kan talupita gengs ya Belum mempunyai akar, batang, dan daun sejatinya Belum mempunyai akar, batang, dan daun sejatinya Dan tumbuhan lumut ini merupakan peralihan ya dari talus ke kormus gengs Nah kalau paku kan udah jelas punya akar gitu Oke jadi jawabannya disini yang D ya tadi Nah tumbuhan lumut yang dominannya gametovid Ingat-ingat, kalau paku sporo fit Oke gengs, terima kasih telah menonton sampai detik ini Jangan lupa buat subscribe agar admin tetap semangat buat bikin video atau recording gitu ya Terima kasih Dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Ingat, jangan lupa buat tekan tombol subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa